Halo Sobat Youtube, ketemu lagi di channel Gatot ID kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan convert Excel versi 2017 atau 16 ke versi lebih jadul alias 97-2003 kenapa demikian? karena banyak orang bertanya tidak bisa membuka file Excel 2017 ke versi lama caranya itu cukup gampang Sobat, ada beberapa hal yang harus dilakukan tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan materi jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, ataupun share untuk mendukung channel ini karena subscribe dan share itu gratis Sobat, sekali lagi gratis tanpa dibungut biaya nah sebelumnya saya juga sudah memberikan tutorial bagaimana cara memulihkan file Excel yang belum disimpan buat kamu yang suka bekerja larut malam ataupun dengan jam tayang yang cukup tinggi jadi biasanya lupa untuk melakukan penyimpanan tapi ada beberapa tip mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara memfaatkan fasilitas atau fitur auto recovery di Excel nah caranya itu bagaimana bisa dilihat di link yang muncul di atas Sobat silakan klik dan kemudian ikuti tutorialnya nah untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan convert Excel 2016 atau 2017 ke versi lama yang bisa dibukung oleh Excel 97 sampai 2003-2010 nah caranya itu sebagai berikut kita buka Microsoft Excel oke seperti ini setelah kita buka kita umpamanya kita sudah membuat dokumen seperti ini kita contoh lorem imsum ini adalah dokumen saya lorem imsum nah ketika sobat ingin melakukan save as itu lakukanlah save as dengan berikut caranya kita pilih file kita lakukan save as di sini kita pilih tipe file nya kalau SLX ini biasanya ini untuk Excel 2016 ke atas kebanyakan user yang di luar sana saat menerima data itu belum tentu mendukung fasilitas XLX karena Excel nya itu lebih rendah daripada kita jadi untuk mengagalinya kita pilih di sini file tipe nya Excel 97 atau sampai 2003 dengan format .xls oke pastikan yaitu Excel nya itu dengan format 97 sampai 2003 dengan format bintang titik .xls seperti ini kita pilih kita klik kemudian kita pastikan ini adalah xls sekali lagi pastikan ya extension nya ini adalah .xls jangan .xlse karena nanti kalau dikirim ke orang lain dengan versi Excel yang di bawah kita dia akan kesulitan untuk membuka kasian nah caranya itu seperti ini untuk mengakalinya kemudian setelah kita lakukan seperti ini kita lakukan save oke nah selesai sudah untuk melakukan convert ke versi 97 sampai 2003 apakah ini bisa dibuka di versi Excel 2010 tentu saja bisa karena versinya itu di bawahnya Excel 2010 nah ini adalah hal yang efektif untuk mengirimkan data atau memberikan data ke orang lain dengan versi Excel yang lebih rendah hal ini sering terjadi atau sering saya temui di beberapa klien atau user saya yang memiliki versi Excel yang lebih rendah oke untuk tutorial Excel cara convert ke versi lama sampai disini dulu jangan lupa untuk ikuti terus tutorial tutorial yang lain di channel Gatot ID dan yang terakhir untuk mendapatkan update video terbaru dari Gatot ID jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe karena itu gratis sekian terima kasih dan matur suun terima kasih terima kasih terima kasih